Intro Maraknya berita hoax yang menyebar di masyarakat membuat Polda Metro Jaya bersama artis ibu kota menggelar deklarasi anti-hoax di depan Cafe Sitrus, Tebet, Jakarta Selatan. Pala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Agus Rahmat mengatakan tujuan dari deklarasi ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penyebaran hoax merupakan pelanggaran hukum karena dapat memecah belah kesatuan negara Indonesia. Sejumlah artis tampak hadir dalam deklarasi tersebut antara lain Tessie, Sinta Bashir, Queen Astrid, Benny Rayfan, Anethe Karolin, dan Siska Martinez. Jadi hari ini kami dari Polda Metro Jaya melaksanakan deklarasi anti-hoax dengan rekan-rekan dari para artis. Diklarasi ini pertujuan adalah kita ingin agar masyarakat seseorang hukum bahwa penyebar hoax itu melanggar hukum karena apa? Karena itu dapat memecah bangsa ini dan membuat situasi kamik masyarakat berusia. Untuk hukumnya sendiri Pak? Ya kita tahu bahwa ada undang-undang ITE jadi siapapun yang menyebabkan berita yang tidak benar itu dapat dituntut ya paling tidak bisa 6 tahun di dalam penjara. Penyebar-penyebar berita yang tidak benar berita hoax yaudah kita berantah kenapa harus kita tunda-tunda laporkan yang berwajib itu kemenangan dari yang berwajib ya kan negara kita itu negara hukum jangan pakai adu-mengadu, adu-mengadu Hah? Apa sih gunanya? Menjadi pecah dulu lah Pak Tessy pernah jadi korban enggak? Kenapa? Kebetulan saya pernah jadi karbon Jangan sampai ya Imbauan Mas Tessy untuk masyarakat gimana Mas? Ya saya mengimbau kepada masyarakat berpikir dengan yang jernih pikir yang positif kira-kira benar enggak sih berita-berita yang enggak benar kalau langsung ditampung Dicek dulu kebenarannya sumbernya dari mana ini benar apa enggak Kalau enggak benar ya jangan diteruskan kalau enggak mau urus sama polisi Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Indonesia sudah maju Yang maju apanya yang maju? Orangnya atau pikirannya? .